Halo Sobat Tosan Aji Dimanapun Anda berada seperti biasa Dari Kutub Utara, Kutub Selatan, Dari Sabang sampai Merauke Kalian semua yang sangat saya banggakan Saya cintai dan saya lulukan Semoga segala keberkahan, keselamatan, kelancaran Selalu menyertai kita dimanapun kita berada guys Oke, sudah ada sepilnya tadi di short saya Saya akan coba membahas disini Masih dari beberapa keris yang saya dapatkan di suatu tempat Nah, jadi begini guys Berbanggalah kalian Berapa ya jadinya Ya banggalah Bagi kalian yang sudah memiliki pasangan Dan pasangan tersebut Mencintai atau mengoleksi Beberapa Tosan Aji Atau disebut dengan pusaka Keris-keris tua Wah berbanggalah kalian guys Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena semakin keris tersebut tua Maka pasti pasangan anda itu akan sangat sayang sekali dengan keris tersebut Sama halnya dengan yayangbet tentunya Itu aja benda Apalagi manusia Sudah pasti semakin tua keriput nanti Pasti akan semakin cintrong Begitu guys Ngeri kan Jadi pecinta Tosan Aji ini sebetulnya ngeri Dia memahami filosofi-filosofi Mana yang baik dalam rumah tangga itu pasti akan sangat memahami Oke Sebelum kita bahas ke topik lebih lanjut Dan kemana-mana seperti biasa tetap di channel saya Halo Sobat Tosan Aji Wah kembali lagi bersama saya Himawan Resi Tentunya dalam channel saya Gombong Pusaka Oficial Oke Sobat Tosan Aji Tanpa langsung berpanjang lebar Saya akan bahas keris apa yang saya dapat kemarin Wah ini Sobat Ini saya dapatkan dari salah seorang teman saya Kolektor Sedikit bercerita ya Sobat ya Mengenai keris ini Yang konon adalah Sebuah pusaka Tindih pada sebuah gedung pusaka Kalau istilah gedung pusaka itu mungkin bagi saya adalah Bukan gedung Gedung bertingkat ya Sobat ya Tetapi lebih ke arah sebuah tempat sejenis aula tertutup Tempatnya lebar dan isinya banyak sekali pusaka disitu Sobat Kenapa disebut dengan keris tindih? Karena keris ini adalah yang dapat meredam aura-aura yang berbau panas Entah negatif atau apapun dari pusaka-pusaka lain yang ada dalam satu ruangan tersebut Bisa terdam atau tertindih oleh keris ini Sobat Kita buka Sobat ini Keris apaan? Wih ini adalah keris yang berdapur Kalau dibilang seperti ini mungkin beberapa ada yang bilang Dia adalah keris betok ya Sobat ya Betok biasanya itu memiliki macam-macam dapur Ada dapur brojol Ada yang dia jalak Dan dia eranya pun kenapa disebut tindih? Karena eranya itu semakin tua Dia akan sanggup menindih atau meredam Daripada Aura negatif atau aura sifat-sifat yang tidak baik Dari keris-keris yang ada di sekitarnya Seperti itu Sobat Keris tindih ini Ini konon punya rekan saya Yang katanya dia dulu adalah Ya bisa dibilang Dia hasil dari perburuan juga Di salah satu daerah Dan dia mendapatkan ini Di sebuah sumur katanya Saat lagi digali Tapi dengan sangat utuh sekali ya Sobat Ini hanya ada beberapa yang korosif Besinya itu luar biasa Ini kalau saya kategorikan Dia masuk era Kediri ya Sobat Kediri Panjalu Jadi kalau Ibaratnya Ketika saat itu Ada yang disebut dengan Jalakabudan Ini lebih tua dari Jalakabudan Dia bisa disebut juga dengan sebutan Zaman saat itu masih menyembah dewa Atau kadewatan Seperti itu Sobat Sangat rawat sekali Bilahnya dan pamurnya ini Merambut Kalau Sobat bisa lihat ya Pamurnya ini adalah dia Adek merambut ya Sobat Nah Keris tindih Ibaratnya Sobat ya Sangat diwajibkan Ibaratnya bagi para kolektor-kolektor Keris Seperti itu Sobat Kenapa dia diwajibkan Tujuannya adalah tadi Untuk menindih Sebagai penindih Yang akan mengendalikan Semua energi pusaka Yang kita punyai Seperti itu Sobat Nah Karena keris tindih dikenas Dengan keris Dengan tangguh yang tua Seperti ada tangguh singosari Tangguh kabudan Atau purwacarita Atau dia kadewatan Dan sebagainya Jadi Keris tindih Tidak ada kaitannya Dengan dapur dan pamur Seperti itu Sobat Tapi Ada pun Dapur dan pamurnya Tidak masalah Yang penting keris tindih Adalah keris yang paling tua Seperti itu Sobat ya Walaupun dalam Kenyataannya Keris tindih sendiri ini Paling banyak Dijumpai Dalam Dalam bentuk-bentuk Yang berupa Dapur jalak Atau Bisa disebut betok Atau Katga Karena Memang keris yang tangguh tua Bentuk dapurnya Tidak selengkap Keris Yang bertangguh-tangguh Muda Seperti itu Sobat Nah sekarang Berdasarkan Sebuah filosofinya Keris tindih ini Kasiatnya Untuk apa sih Seperti itu Sobat Seperti yang tadi saya bilang Berkali-kali juga Dia untuk meredam Aura negatif Seperti itu Sobat ya Nah Menurut pakem ya Keris tindih Adalah keris tua Dari ribuan Keris yang Kita punyai Misalnya kita punya seratus Mana nih yang paling tua Keris ini Nah itulah yang untuk Menindih keris tersebut Nah Tujuan keris tindih Adalah untuk Mengendalikan Menindih itu Menindih aura itu Sama juga dengan Mengendalikan keris Yang usianya Lebih muda Nah misalkan Ada Contoh Contoh yang Real aja ya Kita mempunyai Saudara tiga Dalam satu saudara kita Anak pertama itu Adalah Dia seorang petani Namun Anak kedua Dan anak ketiga Dia sudah memiliki Atau Mempunyai pendidikan Yang cukup tinggi Daripada abangnya Yang nomor satu Dan dia ibaratnya Saat ini Menjabat sebagai Satu direktur Yang satu adalah Jenderal Nah Namun Karena Ibaratnya Sebuah perbedaan Tadi Kasta tadi itu Namun itu Tidak akan Merubah Adat Istiadat Yang dibilang Dengan Adat istiadat Tanah Jawa Dimana tetap saja Anak pertama tadi Yang seorang Petani Dia akan Mengendalikan Dua saudaranya Yang lebih muda Dan itu Dua saudaranya Tadi walaupun Pakatnya seperti apa Dia akan wajib Patuh pada Anak yang lebih tua Yang nomor satu Itu menurut Adat Jawa ya Sobat ya Bisa dikatakan Berarti Kris tindih ini Merupakan Kris Pemimpin Dari Kris-kris Lainnya Nah Kurang lebih seperti itu Maknanya Sekarang contoh Logika lagi Ketika kita Bermain ke rumah Salah seorang Teman kita Namun Saat kita Masih sebaya Ya Ibaratnya sebaya Seusia Itu tidak akan Ada Sebuah Batasan Atau Norma Yang terlalu Berjarak Jadi Ibaratnya Kalau kita Aus ya Kita mina Ya kan Gue aus nih Ibaratnya gitu Cuek aja Seperti itu Atau Tidak ada Makanan Karena kita Sebaya Tapi beda Halnya Ketika kita Main ke rumah Teman kita Namun Teman kita itu Atau Bertamu ke rumah Orang Dia jauh Lebih Usianya jauh Di atas kita Pasti Dengan sendirinya Ada sifat Kita yang Mencerminkan Rasa sungkan Atau Rasa tidak Enakan pada hati Karena Memandang usia Beliau Yang kita Datangi Jauh lebih tinggi Jadi Ibaratnya itu Kita Tidak Pecicilan Jadi Udah Memang Kodratnya Yang paling tua Itu akan Kita hormati Sebagaimana Kita yang Lebih muda Seperti itu Kan sobat Tidak mungkin Kita langsung Ke rumah orang tua Tidak dikasih air Pasti kita ngomong Tau-tau Pak mana Airnya nih Kan tidak mungkin Ya sekasihnya dia Beda dengan kita Seberayan kita Atau Seusia kita Ketika kita Bermain Ya kita Cuek aja Mau ngomong apa Seperti itu Sobat Sama halnya dengan Sebuah pusaka ini Ketika ada Sebuah pusaka Yang lebih tua Daripada koleksi-koleksi kita Otomatis Secara tidak langsung Pusaka yang lebih muda Itu akan Terdam energinya Akan Ibaratnya tadi Tertindih Atau dia tidak Pecicilan Istilah orang Jawa itu Tidak Sembarangan Ada unggah-ungguh Karena Masih Ada disitu Yang menjadi Sebuah panutan Atau pemimpin Daripada mereka Seperti itu Sobat Nah Selain daripada Untuk Merdam Aura Negatif Daripada Kris-kris Yang ada Di sekitar Biasanya Kris tindih Juga Disini Memiliki fungsi Untuk melindungi Sang pemilik Kris Dari keluarga Dan keluarganya Sobat Dari segala Gangguan bahaya Yang berasal Tidak hanya Dari Kris Ibaratnya Dia mempunyai 100 Kris Jadi Kris tindih ini Tidak hanya Untuk Bahaya Apa yang Disebabkan Dari Kris-Kris Yang kita tidak tahu Ibaratnya Latar belakangnya Bukan hanya itu Tapi juga Kris tindih ini Bisa Merdam Atau Menetralisir Atau Menyingkirkan Istilahnya itu Gangguan Atau bahaya Dari luar Tosan aji Luar Kris Jadi seputar rumah Ketika kita punya Kris tindih Itu kita dapat Terhindar dari Segala ancaman-ancaman Yang berbau Untuk Keselamatan Pemilik Kris Dan keluarganya Biasanya seperti itu Makanya kenapa Kris-Kris tindih Seperti ini Banyak sekali Dicari oleh para kolektor Sementara Mereka menyimpan Walaupun mereka Menyimpan Tiga Atau Lima Tetap harus ada Satu pengendali Pemimpin Daripada Si Kris yang Paling tua Nah dia akan Lebih dominan Dibanding Koleksi-koleksi Kita yang lainnya Seperti itu Sobat Nah Sekarang Ibaratnya Apakah Kris tindih ini Akan sangat Bisa Langsung Menyatu Dengan Dengan Si pemilik Seperti itu Pertanyaannya Nah Biasanya Kris-Kris Atau berupa Tombak Yang jauh Usianya Lebih tua Dibanding koleksi-koleksi Kita Jadi itu Harus Memang Betul-betul Cocok Dengan pemiliknya Agar dia Dapat Istilahnya itu Dapat Ya bermanfaat Dapat kita Rasakan Manfaatnya Seperti itu Sobat Dengan cara apa Ya dengan cara Tentunya Laku kita Bagaimana Menyatukan Antara rasa kita Dengan si pembuat Krisnya Jadi Kalau rasa Ibaratnya kita Sehari-harinya Perlakunya Ugal-ugalan Untuk memperoleh Kris tindih Untuk menyatukan rasa Itu susah Tapi bagaimana Dengan Sikap Yang Ibaratnya Kita sudah Temualah Istilahnya Sudah Lebih sangat Dewasa Untuk memahami Keadaan Sekitar kita Insya Allah Dia akan cocok Nah Sebetulnya Pusaka tindih Ini juga Bisa dibilang Mempunyai Makna Antara lain Adalah Mengajarkan Kepada kita Untuk Agar selalu Menghormati Orang yang Lebih tua Yang merupakan Sebuah Pesan Yang bisa kita Ambil Dari kata Tindih Atau Meredam Sebuah Sifat-sifat Negatif Atau Sifat Angkara Murka Yang ada Pada diri kita Kita harus menghormati Orang yang Lebih tua Di sana Atau Orang yang Jauh lebih tua Daripada kita Kalau dalam Jawa disebutnya Adalah Unggah Ungguh Atau Sopan Santun Itu pasti Ada Dalam Budaya Jawa Oke Sobat Semua Ini Kalau Anda Pertanya Tetap Saya Maharkan Pusaka Tindih Ini Berdapul Jarak Sangu Tumpeng Era Kediri Besinya Nyerat Sekali Oh ya Peksinya Disini Dia tidak Kotak Tapi Peksinya Itu Adalah Oval Biasanya Kalau Oval Itu Saya Lebih Condong Ke Arah Panjalu Jawa Barat Jadi Pusaka-pusaka Tindih Ini Juga Ada Dimanapun Karena Usianya Dia Lebih Yang Jelas Dia Harus Lebih Tua Dari Apa Yang Kita Punya Seperti Itu Sobat Semua Ini Saya Masukkan Dulu Kalau Dilihat Dari Warangkanya Pun Warangka Apa Bukan Gayaman Lupa Saya Ini Warangka Sandang Walekat Sorry Sandang Walekat Ini Maka Wah Luar biasa Kayunya Juga Terembalu Disandangi Dengan Sangat Istimewa Oleh Rekan Saya Ini Saya Dapatkan Alhamdulillah Bisa Saya Rayu Beliau Agar Pusaka Ini Bisa Saya Bawa Pulang Caranya Bagaimana Ketika Anda Bertanya Caranya Tentunya Dengan Adu Ilmu Sirup Istilahnya Kalau Saya Yang Kesirup Dia Ini Gak Mungkin Dapat Tama Saya Tapi Kalau Dia Ilmu Saya Lama Lama Dikasih Gitu Sobat Oke Sobat Tosan Aji Semua Mungkin Hanya Itu Yang Bisa Saya Bahas Dari Arti Daripada Apa Yang Dimaksud Dengan Kristindih Atau Biasanya Orang Orang Yang Ngomong Kalau Kita Punya Banyak Pusaka Harus Ada Satu Kristindih Biar Agar Di Antara Pusaka Kita Ada Salah Satu Yang Dih Hormati Seperti Itu Sobat Nah Ini Dulunya Beliau Adalah Seorang Bisa Dibilang Mantan Lurah Sahabat Saya Dia Mencoba Menjadi Sebuah Kolektor Mengumpulkan Benda-benda Antik Berupa Keris Tombak Pedang Dalam Satu Ruangan Di Rumahnya Dan Inilah Yang Tersimpan Sebagai Perdam Daripada Keris-keris Koleksinya Nah Kalau Ditanya Sekarang Berarti Sudah Nggak Ada Perdam Ya Ada Di bawahnya Dia Apa Atau Lainnya Di antara Itu yang Bidominan Di antara Banyaknya Pusaka Yang kita Memiliki Seperti itu Sobat Oke Sobat semua Sobat Tosan Aji Saya Rasa Cukup Sekian Saya Ucapkan Banyak Sekali Terima Kasih Atas Segala Dukungan Dukungannya Supportnya Subscribe Tentunya Dan Share Kita Disini Sama-sama Saring Sharing Saring Belajar Agar Kita Bisa Ibaratnya Nguri-nguri Atau Menjaga Serta Melestarikan Nilai-nilai Budaya Yang kita Punya Sebagai Bangsa Indonesia Oke Sobat semua Terima kasih Banyak Salam Rahayu Salam Budaya Selamat menikmati Selamat menikmati